Kaisar Jepang Naruhito mengkhawatirkan ajang Olimpiade dan Paralimpik Tokyo yang akan digelar pada Juli ini dapat memperparah tingkat penularan COVID-19 di negeri Sakura. Menurut perwakilan badan rumah tangga ke Kaisaran Jepang, Yoshihiko Nishimura, Kaisar Naruhito khawatir ajang ini justru menjadi pusat penyebaran COVID-19 di Jepang. Kekhawatiran ini dianggap sangat langka karena seorang Kaisar Jepang sangat jarang merilis pernyataan publik. Kemunculan pernyataan ini pun dianggap sebagai tanda Kaisar benar-benar khawatir akan penyelenggaraan Olimpiade. Selama ini warga Jepang memang terus menolak penyelenggaraan Olimpiade mengingat kasus COVID-19 di negaranya masih tinggi. Penularan COVID-19 di Jepang memang menurun dari rata-rata 6.000 per hari pada Mei lalu menjadi sekitar 400 kasus perharinya. Terima kasih telah menonton!